Nah inilah proses pembuatan bunga warna-warni dari bunga lantana Ini dilakukan proses penyetikan Halo teman-temanku jumpa kembali dengan bonsai liar 76 Kali ini bonsai liar 76 akan membuat bonsai ini baru saja menemukan bonsai lantana Nah ini sedang saya siapkan tanahnya Ini untuk menanam bonsai lantana Nah ini memakai potnya dari alat yang sangat sederhana Nah ini menggunakan bahasa sini nih cetring yang biasa untuk wadah nasi Nah ini digunakan untuk dibuat pot bonsai lantana Bonsai lantana Seru banget ini cara pembuatannya Nah ini karena membuat potnya ini dari cetring Ini tanahnya yang sudah dikasih pupuk kandang Ini lagi untuk ditata ini dipadatkan Nah ini Ini bonsai lantana tadi menemukan di kebun Nah ini setelah selesai ini disiram Nah ini disiram dulu agar disiram dulu agar basah Lalu disini akan dibuat apa ini penyetikan Karena agar nanti bunganya ini bunga lantana ini tumbuh warna-warni Disini ada yang orang-orang ada yang pink bahkan ada yang kuning Nah ini lagi saya mau buat penyetikan Nah ini disini saya ambil yang pink Ini bunga lantana yang sudah ada buahnya Sebetulnya ini belum musimnya untuk tumbuh bunga Namun ini sudah ada yang tumbuh bunga Nah ini akan dilakukan penyetikan Satu batang Dikasih Dari Ini Batang yang berbeda Prosesnya dilincipkan dulu Lalu ditancapkan Seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Nah ini dilakukan lagi satu batang diberi dua cabang bonsai lantana yang berbeda karena ini yang tadi saya temukan ini lantana kuningnya ini di stek menggunakan lantana yang oranye dan pink ini seperti tadi setelah ditanjatkan lalu diikat lagi seperti ini agar ini mudah menyatu antara batang yang dari pohonnya asli ke batang yang baru saja di stek seperti ini ini harus benar-benar rapat agar memudahkan penyatuan intinya ya agar tidak layu harus dikasih begini menggunakan media selubung begitu nah ini bunga lantana yang ada sudah ada bunganya ini ini yang oranye ini yang oranye dan ini yang satunya ini yang pink agar nanti setelah tumbuh ini bunganya warna-warni ada yang kuning ada yang oranye dan juga ada yang pink nah beginilah proses penyetekan antara bunga lantana kuning dikasih bunga yang lantana yang oranye dan pink terima kasih untuk teman-temanku yang sudah menyimak video ini dari awal tentunya support terus channel bonsai liar 76 agar lebih bersemangat lagi tentunya untuk membagikan tutorial-tutorial seputar bonsai ya yang sudah subscribe terima kasih yang belum mari-mari disubscribe tentunya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari bonsai liar maka dengan cara bunyikan tombol notifikasi terima kasih terima kasih jumpa kembali di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh